Persib Bandung dan PSS Sleman Jalin Kesepakatan Perpindahan Pemain, Luis Mila Bidik Mantan Anak Asu di Timnas Sama-sama untung, Persib Bandung dan PSS Sleman Jalin Kesepakatan, Luis Mila Bidik Mantan Anak Asu di Spanyol. PSS Sleman dikabarkan sedang meminati salah satu pemain Persib Bandung untuk didatangkan musim depan. Pemain asal Belanda, Nick Kuiper dikabarkan diminati PSS Sleman setelah menjadi sorotan atas rapuhnya lini pertahanan Persib Bandung musim ini. Seperti diketahui, Nick Kuiper sebelakangan ini disorot fans Persib Bandung karena performanya dinilai menurun drastis musim ini. Akan tetapi, keinginan PSS Sleman mendatangkan Nick Kuiper harus sedikit terganjal. Pasalnya sang pemain masih memiliki kontrak dengan Persib Bandung hingga akhir Desember tahun 2024. Sebagai opsi, PSS Sleman dikabarkan memilih untuk meminjam Nick Kuiper dari Persib Bandung. Dijelaskan bahwa PSS Sleman berniat untuk meminjam Nick Kuiper musim depan. PSS Sleman tertarik untuk meminjam Nick Kuiper dari Persib Bandung. Hal tersebut dapat menjadi opsi terbaik, pasalnya Persib Bandung sendiri sedang membidik bek asing baru asal Spanyol. Enric Saborit, mantan anak asul Luis Mila di Timna Spanyol U19 dikabarkan akan merapat ke Persib Bandung musim depan. Kontrak Enric Saborit sendiri akan habis di Maccabi Tel Aviv pada Juni tahun 2023 mendatang. Kontrak berakhir Juni ini, Persib kabarnya berminat datangkan Enric Saborit, tulis at Liga garis bawah Dagelan. Meski begitu, sampai saat ini, kabar tersebut merupakan rumor dan belum ada komentar resmi dari manajemen klub dan sang pemain. Hen Hen Herdiana absen bela Persib Bandung di lima laga terakhir, Luis Mila beri alasan begini. Bek andalan Persib Bandung, Hen Hen Herdiana telah absen bela Pangeran Biru julukan Persib Bandung di lima laga terakhir, Luis Mila pun memberikan jawaban terkait absennya pemain bernomor punggung 12 itu. Untuk diketahui, Hen Hen Herdiana tidak masuk ke dalam daftar susunan pemain Persib Bandung di lima laga terakhir, padahal, pemain berusia 27 tahun itu merupakan salah satu andalan di lini belakang Pangeran Biru. Pelatih Persib Bandung, Luis Mila pun memberikan jawaban terkait absennya Hen Hen Herdiana, Mila menegaskan Hen Hen tidak mengalami cedera atau gangguan kesehatan. Akan tetapi, dia mengalami penurunan performa sehingga tidak masuk ke dalam daftar skuad Pangeran Biru. Suatu hal yang wajar ketika ada penurunan performa pada karir sepak bola dan itu bisa digantikan oleh pemain lainnya yang bermain lebih bagus, kata Luis Mila di Graha Persib, Bandung, Senin, tanggal 3 April tahun 2023. Dan itu yang terjadi terhadap Hen Hen, sambung Luis Mila. Lebih lanjut, Luis Mila membenarkan Hen Hen memiliki performa yang sangat apik di awal musim Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Namun, saat ini Mila menilai ada pemain yang mempunyai level yang lebih bagus ketimbang Hen Hen. Tapi saat ini, ketika ada pemain yang menurun level permainannya maka akan digantikan oleh pemain lain, lanjut Luis Mila. Selain itu, eks pelatih timnas Indonesia tersebut mengaku posisi Hen Hen Herdiana mulai tergantikan Freds butuhan. Selain Freds, Kakang Rudianto juga menjadi opsi lain bagi Mila untuk mengisi posisi Hen Hen Herdiana yakni back kanan. Freds bermain dengan bagus, Kakang juga bermain bagus. Ini adalah hidup, sama halnya pemain dengan kalian jurnalis. Jadi itu yang terjadi pada Hen Hen dan bagi saya bagus ketika ada persaingan di dalam tim karena ini akan bagus bagi tim itu sendiri, tutupnya. Hilau pengganti Nick Kuiper mulai terlihat, Persib Bandung minat gayet mantan back tengah Napoli. Persib Bandung kabarnya akan merombak beberapa pemain asingnya untuk musim depan. Pemain asing dengan posisi gelandang dan back tengah menjadi fokus utama Persib Bandung. Beberapa pemain lantas dikait-kaitkan dengan Persib Bandung. Satu di antaranya adalah mantan back Napoli, yakni Nikola Maksimovic yang kabarnya masuk radar Persib Bandung. Dilansir tribunwow.com dari akun Instagram at transfer.bola pada Sabtu, tanggal 1 April tahun 2023, rumor tersebut dapat diketahui. Dijelaskan bahwa agen dari Nikola Maksimovic sudah memberikan tawaran untuk Persib Bandung dan Persija Jakarta. Rumor, rumor, opsi back asing berpengalaman yang sudah malang melintang di persepak bolaan Eropa khususnya Itali. Kabar agen pemain sudah menawarkan Nikola Maksimovic kepada Persib dan Persija. Peluang Persib Bandung menggaet Nikola Maksimovic cukup lebar. Pasalnya Nikola Maksimovic kini berstatus tanpa klub setelah dilepas leg klub kasta kedua Liga Italia, Genoa. Jika Persib Bandung mendatangkan Nikola Maksimovic, kemungkinan akan menggantikan peran dari back tengah asal Belanda yaitu Nick Kuiper. Posisi Nick Kuiper di Persib Bandung berada di ujung tanduk menjelang akhir musim Liga 1 2022-2023. Apalagi setelah Persib Bandung ditangani pelatih asal Spanyol, Luis Mila. Nick Kuiper disebut-sebut kurang cocok dengan skema Luis Mila di Persib Bandung. Luis Mila membutuhkan sosok back tengah dengan tipikal ball-playing defender. Sedangkan Nick Kuiper merupakan back tengah dengan gaya permainan stopper dan kurang dalam akurasi umpan. Nikola Maksimovic bisa menjadi opsi terbaik untuk Luis Mila menggantikan Nick Kuiper di lini pertahanan Persib Bandung. Menarik dinantikan apakah Persib Bandung minat mendatangkan Nikola Maksimovic untuk musim depan. Saga transfer Persib Bandung untuk merombak pertahanannya di Liga 1 2023 mendatang kini terasa semakin nyata. Dilansir Tribunwo.com, Persib Bandung menjadi satu dari beberapa tim di Liga 1 2022 yang sudah mulai aktif mempersiapkan musim depan. Untuk menyambut Liga 1 2023, Persib Bandung dikabarkan ingin merombak lini pertahanannya yang kerap kebobolan di musim ini. Satu nama yang kini potensi tersisi dari Persib Bandung adalah sang kapten, yakni Ahmad Jufrianto. Pasalnya, Ahmad Jufrianto yang kini sudah berusia 36 tahun tersebut berpotensi hengkang seusai diincar oleh Persita Tangerang untuk gelaran Liga 1 2023 mendatang. Dilansir Tribunwo.com dari unggahan Instagram story at Gozip Bola, diminatinya kapten Persib Bandung tersebut oleh Persita Tangerang dapat diketahui. Tak hanya Ahmad Jufrianto saja yang diincar Persita Tangerang, namun sang keeper pelapis Persib Bandung yakni Reki Rahayu juga diintai oleh pendekar Cisadane. Setelah PSM juara dan Persib dikalahkan Persija, ini rencana Luis Mila selanjutnya. Pelatih Persib Bandung, Luis Mila, bicara mengenai rencana selanjutnya pada tiga pertandingan terakhir Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023, setelah gelar juara gagal diraih. Sebagai informasi, juara kompetisi Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 diraih oleh PSM Makassar, kepastian tersebut didapat tim berjuluk Juku Eja usai meraih kemenangan pada pertandingan pekan ke-32 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Jumat, tanggal 31 Maret tahun 2023. Pada pertandingan tersebut, PSM Makassar berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-3 atas tuan rumah Madura United, tiga gol Juku Eja dicetak lewat Bres Pluim menit 4 dan 10, serta Kenzo Nambu menit 48. Kemenangan atas Madura United tersebut, membuat PSM Makassar berhasil mengumpulkan 72 poin, jumlah poin yang di koleksi Juku Eja, tidak dapat dikejar oleh pesaing lainnya termasuk Persib yang berada di peringkat kedua dengan 59 poin dan masih menyisakan tiga laga lagi. Luis Mila mengatakan, pada tiga pertandingan terakhir kompetisi Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023, skuad Maung Bandung akan tetap menargetkan untuk menyapu bersih seluruh sisa laga dengan kemenangan. Selain itu, Luis Mila, memetik banyak pelajaran dari pertandingan yang baru saja dilalui oleh pasukannya, yakni menghadapi Persija Jakarta di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, Jumat, tanggal 31 Maret tahun 2023. Pada pertandingan yang berakhir untuk kemenangan Persija dengan skor 2-0 tersebut, Luis Mila, menilai anak asuhnya memiliki beberapa kekurangan yang harus dibenahi olehnya, sehingga, dengan demikian mantan pelatih timnas Indonesia ini berharap penampilan anak asuhnya bisa lebih baik lagi tahun 2023.